Sekali lagi ya, sekali lagi ya, sekali lagi, ini lurus ya, gak ada motor ya, ini saya nunduk lagi, sambil ngintip-ngintip sih. Oh iya ada tulisan tuh, driver, attention, look forward, luar biasa, lepas tangan, lepas kaki, oh dia akan berputar dengan sendirinya, oh dia mendeteksi sesuatu dia berhenti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Youtube Bangkoboy, dan sudah bersama saya mobil baru dari Toyota, ini mobil listrik Toyota BC4X, BC Singkatan dari Beyond Zero. R4 itu adalah kode mobil, bisa nanti BC4, bisa juga nanti BC3, BC5, dan seterusnya, X-nya itu adalah crossover. Dan sebentar lagi saya akan mau cobain mobil ini, tes di jalan raya, rasanya bagaimana, performanya bagaimana. Tapi sebelum itu saya mau spill dulu nih, istilah anak sekarang, spill dulu eksteriornya. Oke, ya kita mulai dari eksterior depan, lampunya sudah full LED, DRL, kemudian kita lihat di sini nih, ada rongga untuk aerodinamis, kemudian di bawah lampu kita lihat ada washer, terus kita lihat di atas, di atas itu ada kameranya, jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur Toyota Smart Stand 3.0. Lalu kita ke samping, ya kita lihat sini samping, coba dari sini pak. Ini kita dari samping, bannya pakai ban 18, ada logo elektrik, kemudian sudah kamera 360, lalu di bawah ada set body modding, kemudian di atas ada roof rail, tapi hebat loh, Toyota sekarang bisa tidurnya nyanyak karena sudah tidak dibully lagi sama netizen, masuk kalah sama mobil Cina, sama mobil Korea, akhirnya Toyota jualan mobil listrik juga. Kemudian kita lihat lampu belakangnya, ini sudah segaris, ya ada logo BZ4X dan BZ4X-nya warnanya biru, menandakan parking sensor. Lalu, nah ini nih, ada yang menarik di sini menaik spoilernya nih ya, biasanya spoilernya tuh utuh, tapi ini separuh-separuh, kiri dan kanan doang, tengahnya nggak ada. Tapi ada yang rada aneh yang saya lihat di sini, logo Toyotanya udah nggak biru lagi. Dan menurut informasi, katanya untuk ke depannya nanti, itu mobil elektrifikasi Toyota itu nggak pakai warna biru-biru lagi, logo Toyota aja. Dan satu lagi ada yang unik di kap mesin, kap mesin kan biasanya full, satu blok gitu, tapi ini kap mesinnya kayaknya dipecah gini ya. Ini kalau bahasa teman saya, bahasa mekanik, untuk memperkecil koefisien drag. Wah, itu dia. Nah, habis ini, langsung kita gaspol. Nah, ini teman-teman, saya udah masuk ke dalam interiornya. Wah, luar biasa. Nah, ini saya langsung disambut sama desain kokpit, kayak pesawatnya. Biasanya kan desain dashboardnya mau manjang atau bagaimana gitu. Nah, ini tapi langsung segaris sama setirnya ini. Setirnya kecil banget. Dan ini, ini bisa kita setel. Nah, ini. Setirin teleskopik. Nah, teleskopiknya keren banget nih. Tuh. Jadi sesuai sama posisi duduk kita atau badan kita kan. Misalnya yang perutnya gedut, ini dimajuin. Kalau perutnya kerempeng, ini dimajuin ke sini. Dan seterusnya. Nah, ini MID-nya. Kemudian ini head unit 12,3 inci. Dan ini terbesar di kelasnya Toyota. Di mobil Toyota maksudnya. Di sini ada apa aja. Ini ada tombol power on-off. Lalu ada auto trip dan segala macem di sini. Isi-isi AC. Lalu, nah ini yang keren nih. Untuk mode berkendaranya. Jadi ini kan kita posisi P nih. Kalau P tinggal pencet P aja, parkir. Nah, kalau misalnya kita mau drive, mau maju. Ini tekan. Kita ke kanan. Ini D. Kemudian. Ini mundur. R. Kemudian. Ini kita pencet sekali. Ini udah netral. Kita pencet lagi. Ini posisi parkir. Nah, kemudian di sini kita lihat ada tombol one pedal. One pedal operation. Jadi ini Anda bisa pakai. Bisa juga tidak. Ini ada auto hold. Ada elektrik. Ini parking sensor. Electric stability control. Kemudian ada mode berkendarnya. Ya, Ecomode nih. Nah, kemudian ini view-nya. 360-nya. Kemudian juga ada mode untuk di snow atau salju ya. Karena ini untuk pasaran mobil Eropa. Kemudian di sini untuk wireless charging. Ada cup holder. Lalu kita lihat. Oh, ini bisa. Maju-maju. Ya, bos. Maju-maju. Bagaimana caranya? Nah, mukanya ada kecil. Oh, ini. Ini masih ada kotak penyimpanan. Ada kotak lagi. Di bawahnya masih ada lagi. Wah, kotak penyimpanan banyak-manget. Dan ini bahan apa nih, bro? James. Nah, ini bro James dari Toyota nih. Ini bahan apa ya? Kayaknya kain gitu ya. Kayaknya kain ya, kain ya. Kain ya, kain banget ya. Ada airbag kain. Nah, tapi di sini anehnya nggak ada laci dashboard ya. Nggak ada laci dashboard. Ada panoramiknya, bang. Ada panoramik juga. Nah, ini. Oke. Sampai belakang. Sampai belakang. Kemudian, nah, ini ada sesuatu yang kelihatannya berbeda. Terutama di stay 9 ini. Ini katanya sensor. Sensor apa nih, bro James? Ini untuk menginformasikan kalau misalnya driver mengantuk. Driver tidak fokus ke arah. Berkendara, nggak kalau berkendara. Terus akan ada informasi di sini. Ada informasi di sini. Oh, ini. Kamera radar ini. Ini untuk pengemudinya. Dan pada saat jalan juga bisa mengurangi percepatan untuk menghindari. Jadi, kecelakaan. Jika pengemudi, nggak fokus. Nggak fokus pengemudi ya. Oke, oke. Nah, ini sudah dibungkus kulit kecil. Ini ada tombol sebelah kiri. Ini pengaturan untuk voice comment, angkat tutup telepon, dan seterusnya. Lalu di kanan ada adaptive peace control, and keeping assist. Kemudian, ini untuk jarak dengan elektris kontrol juga. dan seterusnya. Ini bisa di setting. oke di kanan. Tapi ini speaker-nya keren banget. Meret GBL. Ada Twitter. Ada speaker. Ada memory sheet. Ada memory sheet. Ada 2 memory sheet. Untuk driver. 1, 2. Ini setting yang di kiri. Tidak ada ya. Nah, ini. 1,1 M nih, bos. 100% listrik. Jadi, all new BZ4X ini dibangun dari basis platform ATNGA, yaitu singkatan dari Toyota New Global Architecture, namun dioptimalkan dan didedikasikan untuk baterai elektrik vehicle. Salah satu kelebihannya adalah unit baterainya ramping, terletak sepenuhnya di bawah lantai kendaraan, sebagai bagian integral dari sasis, sehingga membantu mendapatkan pusat gravitasi rendah, keseimbangan bobot depan belakang ideal, dan rigidity bodi tinggi. Mobil ini, ground clearance-nya 210 mm. Sementara untuk lithium-ion baterai di BZ4X ini mempunyai kapasitas 71,4 kWh yang sejak terisi penuh, baterai ini bisa memiliki jarak tempuh hingga 500 km tanpa menghasilkan emisi sama sekali. Kemudian, untuk elektrik motornya, itu dapat memproduksi 150 kW dengan torsinya 266,3 Nm. Dan untuk fast charging-nya, mobil ini dapat di-charge 0-80% itu dalam tempo 30 menit. Secara total, mobil ini bertenaga, hingga 204 HP, dan torsi maksimalnya di 266 Nm. Itu dimensinya, crossover ini mempunyai tinggi 1450 mm, panjangnya 1440 mm, kemudian lebarnya 1515 mm. Baik teman-teman, langsung kita cobain aja mobilnya ya. Pecat, langsung ke D sekarang. Nah, ini disini ada tulisan D. Atau drive. Kita injik ke kelas pelan-pelan. Kesan pertama itu langsung responsif ya. Ya, karena mobilistik itu biasanya turisnya gede-gede ya. Ini cara drive installnya juga keren ya, mas bro ya. Jadi, kayak kita main di simulator ini. Kayaknya di simulator, bener ya. Kayaknya di simulator nih. Ini setelan sen sama wipernya setelan Eropa. Ini saya mau sen kiri. Nah, ternyata wiper. Ternyata untuk sennya ada di sebelah kiri. Ya, karena untuk masyarakat mobil Eropa. Ini sekopek apa ya? Ini kalau nggak salah, TGT tetap punya CHN kalau nggak salah nih. Mungkin sekopek itu mungkin ya. Kayaknya perasaannya sama gitu. Di dalam kabinnya gitu. Jadi, Bro Jim kasih tahu Kalau ini ada sensor untuk pengendara. Misalnya ngantuk atau segala macem. Coba gue simulasiin. Misalnya gue ngapain ya kira-kira. Tunduk aja ngeliat di sini. Tunduk ya? Iya, bisa ngeliat di sini. Tunduk ya. Sambil di as. Tuh. Oh, driver attention detected. Oh, ya. Look forward. Oh, keren juga. Ayo, matap depan. Oh, matap depan. Coba-coba. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Lurus saya nggak ada motor ya. Ini saya dunduk lagi. Sambil ngitip-ngitip sih. Oh, ya. Ada tulisan tuh. Driver attention look forward. Wah, luar biasa. Wow. Ya, kayaknya mobil-mobil zaman sekarang itu udah sangat bantun kita, teman-teman ya. Memudahkan kita berkendara. Ngapain aja diingetin lewat garis diingetin. Ngantuk dikit. Nggak fokus. Melainkan dikit. Diingetin. Semua keluar peringatannya. Oke, untuk posisi mau. Oh, ya. Ini ada. Sorry-sorry. Untuk mode berkendara ini ada Eco Mode. Eco Mode-nya mana? Ada tulisan Eco Mode. Kita lebih bisa ngirit baterai. Tapi 500 km kayaknya. Jakarta-Semarang mau lewat ya. Kayaknya ya. Jakarta-Sulu dapet ya? Kalau kita nggak mau Eco Mode, kita pencet aja. Normal berarti ya? Normal. Nggak ada spot ini? Ada? Oh, nggak ada spot ya. Jadi normal sama Eco ya. Tapi mohon maaf buat teman-teman. Ini baru masuk di Indonesia berapa unit, Bro Jims? 41. 41. Jadi masuk ke sini total 50 unit ya. 50 unit. Clotter pertama masuk ke Indonesia. 41 unit itu dipakai buat KTT CW20 di Bali. Kemudian yang 9 dipakai buat Interen. Jadi kalau Anda ingin memiliki mobil ini, itu ya spot order. Dapatnya pasti tahun depan. Kan kira-kira gitu. Atau pilihan kedua. Tunggu KTT G20 selesai. Jadi siapa tahu nanti dapet lelangan murah. Siapa tahu dapet bekasnya siapa gitu ya. Ya lumayan lah. Nah teman-teman. Kemudian sekarang saya sudah coba duduk di belakang ya. Gimana rasanya duduk di bangku baris kedua. Ini ada untuk tiga orang. Kemudian kita lihat ada tiga headrest di sini. Lalu yang tengah ini bisa dilipat. Ada cap holder, ada kotak penyimpanan. Bisa juga taruh tangan kita di sini. Sudah ada isofix. Lalu ada handgrip. Lalu di sini kisi-kisi AC. Dan ada juga slot USB ada dua. Ini posisi duduk di bangku belakang. Ini jarak ke depan dengan pengemudi. Jauh banget ya. Lega banget lah ini. Mantap nih. Ini full panoramik. Kalau ini dibuka. Ini full panoramik. Ini full panoramik. Jadi mobil yang tadinya kecil, gelap. Sekarang jadi terang dan lebih lega, lebih luas. Nah berhenti pas di depannya dia maju dikit. Yang trafikir yang lalu. Ini kita sekarang mau nyobain fitur yang bisa parkir sendiri ya. Maju sedikit lagi. Terus oke. Ini stop. Ya stop. Abang mencet ini. Mencet parking ini ada tanda P. Dia dimanjut di situ. Kenanya di sini. Terus ada di sini. Mundur dikit kalau mau. Kita kemana nih maksudnya? Oh mundur dikit ya. Oke coba mundur dikit. Tidak terlalu. Ini kita mundur dikit. Ini kita mundur dikit. Menur dikit. Menur dikit. Terus. Sudah coba pencet. Nanti pencet P. Langsung. Ini sudah dapat nih. Mundur lagi. Mundur lagi ya. Mundur dikit lagi. Oke. Sudah. 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 Pencet P. Oke. Start. Lepas. Lepas. Rem lepas. Lepas rem. Lepas rem. Lepas tangan. Lepas kaki. Dia akan berputar dengan sendirinya. Dia akan mendeteksi sesuatu dia berhenti ya. Oke. Terus. Dia maju lagi. Maju sendiri nih. Kemudian. Dia cari lagi. Garin aja. Garin sampai dia dapat kan? Iya. Sampai dia dapat ya. Nah. Spionnya naik turun ya. Ikut mendeteksi. Baru setelah itu dia. Wargir dengan sendirinya. Nah waktu berhenti kita ngerem atau bagaimana? Dia sendiri. Dia sendiri ngerem? Masuk posisi P sendiri langsung deh. Oh. Set, set, set. Go. Boa. Bae. Bae. Kiitos. Buução dni. Epa. Sampai. Us. selesai ini nah ini konfirmasi bang sekeliling aman konfirmasi sekeliling aman udah beres semua udah langsung P dengan sendirinya abang mati ini kursi akan mundur oke sebentar udah selesai semua kursi mundur dengan sendirinya oke mantap nah akhirnya berhasil juga saya parkir otomatis dengan fitur parkirnya dia nah nah ini udah berapa kali uji coba dan akhirnya yang terakhir ini saya bisa memakai fitur yang assist parkir jadi bisa parkir sendiri sangat luar biasa dan buat teman-teman yang mau beli mobil ini gak usah khawatir karena di luar sana sudah banyak SPKLU nya nah ini contohnya ini ini kalau yang BZ4X pakenya yang ini sama CCS2 dan ininya ada di sebelah sini nih ya gimana bang di sebelah sini nah ini kita lihat sini ini kita lihat nih nah ini kita lihat nih oke nih kabelnya cukup harus panjang ya baik teman-teman itu tadi pengalaman saya jalan-jalan nyobain Toyota listrik di Z4X performanya sangat luar biasa suspensinya empuk bantingannya empuk tenaganya cos gandos dan fitur-fiturnya sangat mantap sekali jadi pantas kalau harganya 1,1 miliar nah sekian dulu teman-teman video saya mudah-mudahan bermanfaat kalau Anda suka silakan like komen share dan jangan lupa subscribe jangan lupa pencet tanda loncengnya follow instagram bank underscore koboy follow tiktok bank koboy dan baca juga www.bankkoboy.com sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh kita kurang ke kiri ya kita maju dulu kali ya iya maju dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati